Setiap penetapan kejadian luar biasa atau KLB Corona, Pemkot Solo meniadakan kegiatan publik, termasuk meliburkan sekolah hingga waktu yang belum ditentukan. Penetapan KLB pada Jumat malam dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Corona di Solo. Wali Kota Solo, FX Rudy, menyatakan Kota Solo, kejadian luar biasa atau KLB Corona. Pengumuman disampaikan usai rapat koordinasi penanganan COVID-19 di Loji, Gandrung, Jumat malam. Sebagai dampaknya, sejumlah langkah antisipasi diambil pemerintah kota, yakni Car Free Day ditiadakan, sekolah diliburkan, pentas WO Sriwedari ketoprak diliburkan, kegiatan olahraga di Gor Manahan dan Sriwedari ditutup, destinasi dan transportasi pariwisata ditutup, upacara dan apel bersama di Balai Kota ditiadakan, kegiatan dan penerimaan kunjungan kerja dibatalkan, mal dan pasar wajib sediakan tempat cuci tangan dan sabun, pemusnahan kelelawar, kalong, dan codot di pasar Bepok, serta warga diimbau tak bersalaman tangan. Solo dinyatakan KLB Corona dan mengimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk tidak mengumpulkan orang banyak. Warga untuk sementara diimbau menjauhi tempat-tempat ramai dan selalu menjaga kebersihan, dimulai dengan rajin mencuci tangan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, Aineus, melaporkan.